Jadi aku sama beliau itu pernah punya hubungan memang, tapi itu dulu, jaman aku SMA, dan kita putusnya memang karena nggak baik-baik aja. Ya, nggak mungkin pisah kalau kita nggak ada yang masalah gitu ya. Wait a minute, who are you? Kita kan putus baik-baik aja nih. Kita tuh udah nggak pernah berhubungan, nggak pernah kontak-kontakan, nggak pernah yang namanya say hello. Wait a minute, who are you? Loh, aku kan cuma cerita, aku pernah ngawainin kau kan di Mangga 2. Dia minta teman-teman, Reggie, kau dimana? Boleh nggak kawainin aku? Katanya gitu kan. Oh yaudah, saya kan lagi nggak ada ngapa-ngapain tuh. Oh yaudah, saya bilang. Itu kejadiannya masih 2015-2017? Enggak, itu setelah kita putus. Saya lupa, saya bilang kan antara di 2020 apa 2021. Mungkin kalian salah orang dan salah mengerti maksud video tiktoknya si istrinya ya. Boong, yang bener. Aku ceritakan, loh kenapa? Oh ternyata dia nge-spink nama aku lewat kolom komentar yang sudah dihapus sama dia di tiktok itu. Nah itulah kenapa orang jadi larinya ke aku. Karena saya tidak ada mencari masalah atau mengganggu hubungan orang. Tapi sebelum ternyata yang berakhir tuh memang aku ada spill. Aku bilang gini kan, aku pernah kok dengan suaminya mbak waktu pas beliau nabil. Saya tekankan lagi, masa lalu beliau bukan saya doang. Mungkin maksudnya selebgram yang lain. Jadi jangan melibatkan saya dalam hal-hal yang enggak saya tahu apa-apa ya. Ini apa? Ini apa? Ya terus tiba-tiba ada cerita di media sosial nih. Ini akhirnya jadi seperti ini. Ya padahal udah tiga bulan yang lalu kan. Oh seorang pembohong buat ibuku. Aku tidak akan tertipu lagi denganmu. Tidak akan. Tidak akan. Terima kasih.